Halo sahabat Timnas Indonesia, salam olahraga. Piala AFFU 19, Timnas Indonesia wajib menang di laga pertama. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Timnas Indonesia U19 berada di grup yang menantang di Piala AFFU 19 2022 sehingga dituntut wajib menang pada laga pertama. Skuad Garuda Nusantara akan melakukan sepak bola di ajang kelompok umur 19 pada tanggal 2 Juli mendatang. Menurut jadwal yang beredar, Timnas Indonesia U19 akan bertemu Vietnam pada laga pertama. Pertandingan melawan tim muda The Golden Star selalu menarik untuk disimak karena kedua negara memiliki kemampuan yang setara. Pembinaan dan pembibitan sepak bola Vietnam membuat negara tersebut memiliki kekuatan yang bagus di usia muda. Tak jarang Timnas Indonesia U19 pada periode-periode sebelumnya mengalami kendala kala bertemu Timnas Vietnam U19, rekam jejak yang tak terlalu bersahabat saat melawan Vietnam U19 harus disingkirkan demi jalan menuju semifinal Piala AFFU 19 tahun ini. Pasalnya setelah melawan Vietnam, Timnas Indonesia U19 sudah dinanti lawan-lawan yang tak kalah berkualitas, mengingat hanya akan ada dua wakil yang lolos dari fase grup maka poin kemenangan akan sangat berarti bagi Timnas Indonesia U19. Jika sudah mengantongi tiga poin dari laga perdana, setidaknya anak asusin Taeyong sudah unggul atas Vietnam jika kelak dibutuhkan penentuan dengan sistem head-to-head. Setelah melawan Vietnam, Timnas Indonesia U19 akan bertemu Brunei Darussalam, tanggal 4 Juli 2022, Thailand, tanggal 6 Juli 2022, Filipina, tanggal 8 Juli 2022, dan Myanmar, tanggal 10 Juli 2022. Dari empat lawan tersebut, Thailand jelas patut mendapat perhatian lebih dan Myanmar tak bisa dianggap remeh. Sementara Timnas Indonesia diprediksi tak akan mengalami kesulitan berarti saat bertemu Brunei Darussalam dan Filipina. Bagaimana pendapat kalian?